Pemisah Pasca Gempa Bumi Selasunda yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2019 lalu memunculkan kekhawatiran akan terjadi kembalinya sejumlah rangkaian gempa yang akan melanda sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Jawa Barat. Jawa Barat sendiri pemisah merupakan salah satu daerah rawan gempa di mana di kawasan Jawa Barat terdapat patahan lembang yang suatu saat dapat menimbulkan gempa. Guna mengantisipasi kekhawatiran akan munculnya kembali gempa susulan Pasca Gempa Bumi yang melanda Selasunda pada 2 Agustus 2019 lalu. PUI Science dan Teknologi Kegempaan Institut Teknologi Bandung bersama sejumlah instansi menggelar diskusi terbuka mengupas kejadian gempa Selasunda dan implikasinya di auditorium Balai Kota Bandung Sabtu siang. Dalam diskusi yang menghadirkan sejumlah pakar seperti pakar seismologi, pakar geodesi gempa bumi, pakar geologi gempa bumi, pakar geofisika gempa bumi, dan peneliti PPMB ITB dikupas secara tuntas penyebab gempa bumi Selasunda beserta implikasinya termasuk kesiap siagaan sejumlah daerah yang rawan akan potensi bencana gempa bumi. Kalau kami melihat beberapa pesan itu pertama terkait dengan potensinya bahwa dengan gempa yang jaraknya relatif jauh dan magnitude sebetulnya bukan ya dengan magnitude yang masih di bawah 7 kan update dari BMB ITB kan 6,9 tapi ternyata kemudian kita mengalami kepanikan yang luar biasa. Ya kegiatan ini tadi juga saya sudah sampaikan, ini saya mengapresiasi karena kebencanaan ini kadang-kadang ada sedikit curhatan kebetulan juga bahwa mengenai kebencanaan gempa bumi ini sering dianggap sepele dan dianggap tidak penting. Oleh karena itu kegiatan ini sangat penting, strategis supaya masyarakat tahu dan paham bahwa kebencanaan ini perlu diantisipasi. Seperti diketahui gempa bumi dengan kekuatan 6,9 magnitude melanda kawasan Selat Sunda pada 2 Agustus 2019 lalu. Gempa bumi tersebut pun sempat membuat panik warga sekitar Provinsi Banten bahkan goncangannya pun dirasakan hingga sejumlah daerah di Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih.